Doa pagi, ajarilah kami untuk hidup sederhana, berani menyangkal diri, dan memikul salib kehidupan dengan ikhlas Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus, Putra Tunggal Bapak, di hari baru yang sejuk ini, kami bersyukur Masih engkau beri kesempatan untuk dapat menghirup udara pagi hari yang menyegarkan tubuh dan jiwa kami Terima kasih untuk kesehatan yang baik yang telah engkau anugerahkan kepada kami Sehingga hari ini kami siap untuk beraktifitas dan bekerja Sesuai tanggung jawab dan panggilan hidup kami masing-masing Semoga sepanjang hari ini, kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami Dengan penuh sukacita, tanpa mengeluh, dan tanpa bersumut-sumut Biarlah apa yang kami lakukan, serta segala perjuangan kami sepanjang hari ini Kami persembahkan bagi kemuliaanmu Apabila hari ini kami menemui kesulitan Bantulah kami untuk dapat mengatasinya dengan bijaksana Seturut kehendakmu Apabila hari ini kami memperoleh keberhasilan Ingatkanlah kami untuk bersyukur kepadamu Karena tanpa pertolonganmu Kami akan sulit memperoleh keberhasilan Oleh karena kami ini manusia lemah Hanya karena kuasamulah Kami boleh memetik buah keberhasilan Dalam hidup kami Baik dalam pekerjaan kami Maupun dalam hal lainnya Tuhan Yesus Ajarilah kami untuk hidup sederhana Seperti yang telah engkau teladankan sendiri bagi kami Segala kemegahan dan kemuliaanmu Engkau tinggalkan Dan engkau merendahkan diri menjadi manusia Untuk disiksa dan dihina Namun dengan kesederhanaanmu itu Engkau telah menyerahkan rohmu kepada Allah Bapak di surga Dengan berkata Bapak Kedalam tanganmu kuserahkan rohku Tuhan Yesus Engkau telah memberi silih kepada Bapak Berupa kesengsaraan yang tiada tara Kehancuran hati yang tiada batas Dan kematian yang tiada ternilai Jadilah penghibur bagi kami Di saat kami berduka Jadilah kekuatan bagi kami Di saat kami menghadapi godaan Jadilah keberanian bagi kami Untuk menyangkal setan Bimbinglah kami Untuk dapat mematikan keinginan duniawi Namun hidup dalam dikau Ajarilah kami untuk berani Menyangkal diri Memikul salib Dan mengikuti engkau Kami mohon Agar pada saat kematian kami nanti Engkau sudi menerima kami Dalam hadiratmu Sebagai seorang yang kembali Dari pembuangan Bapak Sebentar lagi kami akan memulai Aktivitas dan pekerjaan kami Kami serahkan hari ini Kedalam tanganmu Bimbinglah kami sepanjang hari ini Agar kami dapat bekerja dengan baik Bertindak dengan jujur Dan bersikap sabar Terhadap semua orang yang kami Jumpai hari ini Berikanlah kami kemudahan Dalam mencari nafkah Serta rezeki yang cukup dan lancar Bungkuslah kami dengan darahmu yang suci Agar kami terlindung dari segala mara bahaya Sakit penyakit Kematian mendadak Dan segala bentuk kemalangan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa Bapak Kasianilah kami Dan kabulkanlah doa-doa kami Apabila permohonan kami ini Seturut kehendakmu Amin Ya Tuhan Yesus Kristus Aku percaya akan Allah Bapak yang terima kasih Tuhan Yesus Kristus Disalipkan Disalipkan Wafat Dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan roh kudus Gereja katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan selama-lamanya Amin Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!